Halo teman-teman, dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Bernard di channel favorit khusus mancing cumi. Nyomi! Nyok! Nah teman-teman, hari ini saya kedatangan produk Umpan Cumi atau Egi, merek Yamashita Egi OHK. Nah ini produk limited ya, jadi ini produk untuk memperingati 10 tahun anniversary Umpan Cumi Yamashita tipe Egi OHK. Jadi Yamashita membuat tipe Egi OHK ini sudah 10 tahun, yaitu sejak 2013. Yamashita hanya memproduksi 2 model ini saja untuk peringatan 10 tahun anniversary-nya, dan hanya ukuran 3,5 saja. Warnanya, warna merah yang atas ini sama warna biru. Nah, oke teman-teman, kita coba lihat lebih detail lagi untuk 2 produk limited ini, yang memperingati 10 tahun anniversary-nya ya. Oke, teman-teman, ini kita buka ya, kita keluarin produk Umpan Cumi-nya ya. Oke, teman-teman, ini kita singkirkan. Nah, untuk peringatan 10 tahun anniversary tipe Egi OHK ini, Yamashita cuma memproduksi 2 warna ukuran 3,5 saja ya. Nah, yang saya pegang ini adalah ukuran 3,5 warna merah. Jadi, apa saja fitur-fitur yang ada di Umpan Cumi Egi OHK yang limited edition ini ya. Seperti biasa, untuk produk Egi Yamashita, dia sudah ini ya, ada tulisan warm jacket. Jadi, warm jacket itu adalah kain yang melapisi bodi Egi atau Umpan Cumi-nya ini. Dia terbuat dari bahan khusus yang dapat menyerap panas, baik dari sinar matahari atau dari sumber cahaya lainnya. Sehingga nanti waktu Umpan Cumi ini masuk ke dalam air, dia akan mengeluarkan panas atau suhu hangat yang dapat terdeteksi oleh cumi. Sehingga cumi akan mendekat, gitu. Lalu, untuk fitur keduanya adalah, dia ada tulisan di sini 490 glow, yaitu di bagian ekornya ini ada stiker yang dapat mengeluarkan sinar di saat gelap. Lalu, di bagian mata, dia ada bentuk yang oval-nya itu di luar bulatan mata, yang oval-nya itu juga sama. Dia akan mengeluarkan sinar di saat gelap. Nah, itu sinarnya 490 glow. Lalu, yang fitur terakhir lagi khusus memang Egi tipe OHK ini adalah ada tulisannya FIN. Nah, FIN ini adalah bagian yang ini, teman. Jadi, fungsinya FIN ini adalah untuk menjaga stabilitas Egi ini waktu turun masuk ke dasar air. Jadi, dia Eginya ini akan stabil, walaupun air lautnya, kondisinya, arusnya agak kuat. Ini fungsi FINnya. Jadi, cuma tipe OHK saja yang ada FIN di bagian belakangnya. Untuk mata kail, tidak usah diragukan lagi dari Yamashita. Cukup runcing. Ya, jadi bisa kelihatan ini waktu ketusuk di kulit saya ini, teman-teman. Nah, untuk bagian timah pemberatnya juga tipenya modelnya ada dua lubang. Ini ciri khas Egi OHK. Jadi, mungkin teman-teman bingung ya apa kelebihan dari produk dua Egi yang memperingati 10 tahun anniversary dari tipe Egi ini. Nah, ternyata keunikannya adalah ini, teman-teman. Di bagian dalam bodi Egi atau umpancuminya, dia diberikan semacam pelat cermin di dalamnya, yang mana nanti kalau kena sinar, dia akan memantulkan warna merah. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini warna pantulannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga warna pantulannya. Yang warna ini juga, ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ada pantulan sinarnya dari bagian kepala sampai ke bagian ekor kiri-kanan. Nah, inilah perbedaan khusus. Perbedaan khusus untuk yang tipe limited ini yang menyambut 10 tahun anniversary-nya. Nah, kita bandingkan ya, teman-teman, dengan tipe Egi OHK yang terdahulu. Nah, kebetulan ini baru diproduksi kurang lebih di tahun 2003 ini, teman-teman. Untuk yang tipe neon bright ini ada tiga warna. Hijau, biru, dan merah. Kebetulan yang merah saya lagi dipinjam sama teman. Nah, yang hijau ini fungsinya adalah saat kita kondisi airnya sedang keruh, kehijau-hijauan. Untuk yang warna biru, ini kondisi airnya bening. Lalu yang merah, kondisi saat mendung, atau pagi hari, atau waktu sore hari. Nah, untuk tipe Egi OHK yang bukan terbaru, yang menyambut 10 tahun anniversary, itu di bagian dalam bodinya tidak ada cerminnya ya. Tidak ada cerminnya, teman-teman. Tidak ada plat cerminnya di dalam bodinya. Nah, kita lihat yang lebih lama lagi. Nah, ini saya juga ada Egi OHK yang tipenya sudah lama. Ini ukuran 2,5. Bodinya ini dilapisi semacam foil warna rainbow. Nah, ini tidak ada nih plat cermin di dalamnya, teman-teman. Sama juga seperti yang ini, ini juga tipe lama ya, teman-teman. Egi OHK tipe lama saya, ukuran 2,5. Di dalam bodinya tidak ada cermin, pantulan. Nah, ini teman-teman ya, bisa lihat. Nah, ini tipe Egi OHK yang terbaru ya, di mana di dalam bodinya ini ada plat mirip cermin yang dapat memantulkan sinar. Teman-teman bisa lihat ya, pantulan sinarnya. Ini mirip sekali dengan Umpan Jomi Yosuri yang merek Duel Lens Q. Saya sudah pernah review. Nah, teman-teman bisa lihat ya di pojok kanan atas. Itu review saya untuk produk Yosuri. Duel Lens Q. Nah, percis. Di dalamnya juga ada lensa. Walaupun ini lensanya statis ya, beda seperti yang lensa cermin Egi merek Shimano yang bisa bergetar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau teman-teman yang sedang melihat tayangan video ini dan menyukai kontennya, jangan lupa ya, di klik jempolnya. Dan buat yang belum klik tombol subscribe dan loncengnya, juga silakan di klik. Agar nanti teman-teman secara otomatis akan mendapatkan notifikasi dari Youtube apabila ada video-video terbaru dari saya. Saya rasa cukup ya, review singkat saya untuk umpan cumi terbaru dari Yamashita, Egi OHK menyambut 10 tahun anniversary-nya. Sampai jumpa, salam dunia hitam. Cerok!